Seorang anggota kepolisian dari Jatan Ras Polda, Sumatera Selatan dikroyok sekelompok pemuda saat melakukan pengerebekan hingga mengalami tiga luka tusuk di bagian belakang dan langsung dilarikan ke rumah sakit Bayangkara, Palembang. Personil Jatan Ras Polda, Sumatera Selatan terpaksa memberikan tembakan peringatan saat mengetahui salah satu petugas dikroyok oleh sekelompok pemuda insiden berawal saat Subdit Jatan Ras akan melakukan pengerebekan terhadap DPO kasus pembunuhan tahun 2018 berinisial AG. Briptu Agus Mardiono melakukan penyamaran dan melihat pelaku melarikan diri ia pun melakukan pengejaran seorang diri namun pelaku memanggil rekan-rekannya dan berbalik menyerang Briptu Agus. Akibat kejadian ini Briptu Agus mengalami tiga luka tusuk dan langsung dilarikan ke rumah sakit Bayangkara, Palembang. Sedangkan Subdit Jatan Ras Polda, Sumatera Selatan masih melakukan pengejaran terhadap DPO dan para pelaku lainnya. Dengan anggota kita, karena dia curiga bahwa ini adalah anggota polisi kemudian dia lari dan secara spontan anggota kita langsung melakukan pengejaran. Dia jauh dari sana, itu banyak teman-teman dia yang kumpul sekitar 15-20 orang. Nah dia teriak, meneriakin anggota kita sehingga kawan-kawan yang ada di sana ini melakukan pengeroyokan kepada anggota kita. Sehingga anggota kita mengalami luka, cedera.